Nah sekarang tumit antum buka Bukan bukan itunya dirapatkan Tumitnya dibuka Bukan dibuka Ya ini dibuka Seperti itu Jadi kalau lagi ngatur soft Kakinya jangan seperti kipas begini Tetapi ini tumitnya dibuka Dan ukurannya Ukuran standar bundak ini Ini ukuran standar Maka telapak kaki antum buka Seukuran itu saja Tidak usah masuk ke soft orang di sebelah Ini serius memang Kadang-kadang ada orang badannya kecil Kakinya besar Atau dia ikuti sejadahnya Nah ini manfaatnya kalau kaki rapat begini Otomatis betis juga Ketemu, pundak pun ketemu Ini yang masuk dalam hadis Nabi SAW Siapa yang sholat seperti ini Tidak akan dimasuki oleh Syaitan diantara softnya Sebagaimana Nabi SAW mengatakan rapatkan dan luruskan Soft kalian, jangan buat ada celah Buat syaitan Karena kalau dia ada Dia akan mengganggu sholat Oke Sekarang antum balik ke sana Balik ke teman-teman supaya dilihat Tata cara sholatnya Coba Takbir Allahu Akbar Seperti yang kita sudah pelajari Ya ininya Dihadapkan ke depan Ini rapatnya Ini jarak kurang lebih Satu jengkal Dari sini Tidak usah dikakukan tangannya Coba Ya ininya juga Sejajar sama ini Atau sejajar sama kuping Ini gak usah ikut pundaknya Tangannya aja Ya Antum gak usah takut Saya tidak hukum Coba dilenturkan saja Lihat saya Dilenturkan saja tangannya Gak usah kaku Ini semuanya ke depan Dan rapat Sejajar dengan pundak Atau sejajar sama kuping Ya Ini ujung kuping Dan ini Standar tadi saya bilang Ini standarnya Takbir Kalau mau ruku juga Allahu Akbar Ya Kalau mau sujud juga sama Nanti Sudah Sekarang letakkan di dada Pada saat takbir Ya Di ulu hati saja Ya Ini cara Cara yang pertama Adalah Punggung kanan Ketemu sama punggung kiri Kemudian cara yang kedua Pergelangan Kanan Memegang pergelangan kiri Digenggam Genggam begini Ya Seperti ini betul Ini digenggam Ini cara yang kedua Ini biasa saja Antum biasa saja Ini pundak jangan ikut ya Jadi tangan kita saja Pundak tetap biasa Allahu Akbar Seperti ini Atau Allahu Akbar Ini lebih jauh sedikit Ya Pundak Tidak usah ikut Ini saja Baik Sekarang Ruku Coba Afan Tidak tinggal butuh satu orang Yang duanya sudah Supaya agak lenggang Antum balik ke sebelah sana sekarang Coba ruku Sekarang ruku Allahu Akbar Dari awal Dari antum Seperti normal lagi sholat Tangannya di sana Antum takbir Allahu Akbar Mata ke tempat sujud Ya Ini digenggam lututnya Ini Masih Melengkung Ya Baik Ini caranya Antum turun Dadanya dinaikin Kepalanya lurus ke depan Kepala lurus Lagi Ya Seperti ini Sekarang Ini dipertahankan ya Coba lihat saya Kalau saya Sebentar Kalau miring Dibilangin ya Kalau saya di rumah Saya praktikin pakai cermin Lalu saya praktikin Ruku itu Allahu Akbar Ini saya genggam Kemudian ini saya tahan Rata enggak Ya Seperti ini Ini terasa Paha di belakang ketarik Ya Kepala juga ke depan Ini disunnahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kalau Antum pakai cara Seperti ini Mau sejam pun Rukuknya enggak masalah Jangan turun Jangan juga naik Begitu Ya Seperti ini Dan perhatikan Siku ini jauh dari Pulang rusuk Ya Dan ini ditekan Ini kita tekan ke dalam Saya sekarang tekan ke dalam Dan paha saya ketarik Coba Ya Rukuk Allah Akbar Ya Ini sudah Tinggal kepaafan Kepalan itu Enggak usah Lihat ke beliau Dagu nya turun Lagi Ya Gitu Oke Ini masih naik lagi Jangan naik Nah gitu Enggak usah Lihat orang Lihat tempat suci Oke Baik Kurang lebih seperti itu ya Nah Cara praktikin ini penting Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Rukuk seperti ini Dan beliau dikatakan Kalau taruh bejana Tidak tumpah Sama dengan Kalau bangun juga Begitu dari rukuk Kembali ke Awal Begitu bangun dari rukuk Allahu Akbar Kita bangun Sami'allahu Liman hamidah Mata jangan kemana-mana Tetap-tap sujud Ini tadi bisa dua cara Bisa seperti ini Atau Diletakkan di sini ya Ada yang belum kita pelajari Tentang masalah sujud Tapi saya akan praktikin sekarang Sudah Kalau mau ikut Semana sebentar bisa Sujud ini ada dua cara Bisa turun Lutut dulu Baru telapak tangan Atau telapak tangan dulu Baru lutut Dua-duanya bisa Karena itu Hilaf diantara ulama Ibnu Qaim Rahimahullah Memasukkan antara Salah satunya boleh Tergantung keadaannya Cuma yang perlu diperhatikan Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Aku diperintahkan sujud Dengan tujuh anggota tubuh Tujuh anggota tubuh Satu itu dahi sama hidung Maaf Biar hidung antum-antum Rasa pesek Tetap harus kena Tempat sujud Tidak boleh kepalanya Begitu Ya Sehingga hidungnya Tidak kena Ini satu paket Kalau enggak Tidak sah ini Ini satu paket Satu Kemudian Dua Tiga Jadi ini sudah Dua telapak tangan Sama dahi ini Berarti tiga Lutut dua Berarti lima Dua telapak kaki Tujuh Tujuh anggota tubuh ini Nah caranya adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kata Ibu Masruh Kami dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Untuk sujud Seperti anjing sedang duduk Perhatikan kalau anjing duduk Sikunya kesentuh tanah kan Antum tidak boleh sentuh tanah Tulang ini Siku gak boleh kena Ketulang rusuk Ya Dan usahakan ada Jarak antara Perut kita Paha Sama siku ini Kira-kira Jarak Dimana Antum bisa merasa Nyaman Bernafas Karena pada saat sujud Kita butuh sirkulasi udara Supaya bisa lama Saya coba Praktikin Anggap saja ini Cuma contoh Kalau kiblat kesana Sami'allahu Niman hamidah Maka pada saat turun Bisa dua cara Cara yang pertama adalah Kita turun biasa saja Meletakkan lutut disini Kemudian mengambil jarak Kurang lebih satu siku ini ya Disini satu siku ini jaraknya Baru meletakkan tangan disini Tangan itu seperti ini ya Kondisinya Seperti tadi orang takbir Allahuakbar Lalu letakkan kepala Yang perlu diperhatikan adalah Telapak kaki juga harus rapat Saya menghadap kiblat sekarang Pada saat turun ini Kemudian letakkan jarak seperti ini Baru Allahuakbar Jangan begini ya Terlalu dekat Sehingga tidak bisa bernafas Atau ada juga orang terlalu jauh Tapi Anjuran ulama adalah Satu siku Dari lutut kita Kurang lebih jaraknya begini Ini kita letakkan Telapak tangan disini Dan rapat semuanya Seperti ini Atau cara yang kedua Cara yang kedua itu Adalah Telapak tangan dulu yang turun Telapak tangan dulu yang turun Maka tata caranya Tidak boleh seperti Unta tuluk Tidak boleh seperti Unta duduk Saya akan kasih contoh Walaupun saya bukan unta Maka Cara untuk Kalau tadi kan lutut dulu Sederhana cuma turun begini ya Sekarang kalau mau Telapak tangan dulu Maka caranya adalah Turunkan badan dulu Seperti mau turun lutut tadi Misalnya sudah dekat Baru kemudian letakkan Telapak tangan ke depan Seperti ini Yang dilarang itu Seperti unta itu Kalau orang turun begini Begitu juga Pada saat berdiri Orang berdiri dari sujud Tidak boleh begini Tetapi dia Duduk dulu Saya ulangi Jadi kalau orang Turun sujud yang kedua Kita turun Seperti agak mendekati Tempat sujud Kemudian baru letakkan Telapak tangan ke depan Barulah kita sujud Duduk diantara dua sujud Menegakkan seluruh ruas Tulang belakang Sampai terasa Dada Terbusung ke depan Jari-jari tetap rapat Ujung jari-jari Berada di Ujung paha Kemudian kita sujud lagi Allahu Akbar Setelah itu pada saat Mau berdiri Duduk dulu Sunan Nabi Sosran duduk dulu Duduk seperti ini Dan ada dua cara Cara yang pertama Menekan paha Untuk berdiri ke atas Atau menggenggam Telapak tangan Ditekan Lantai Untuk menopang tubuh ke atas Jadi topang ini saja ke atas Seperti ini Dan kita tidak boleh Sebagaimana tadi saya bilang Berdidiknya seperti Unta itu Ya Terakhir tinggal masalah Tahiyatnya saja Tahiyat ini Hilang diantara ulama Tentang dua jenis duduk Namanya Iftiraj Atau tawarru Dua ya Iftiraj atau tawarru Apa itu iftiraj? Iftiraj itu duduk Seperti diantara dua sujud Itu namanya iftiraj Kalau tawarru Warak itu artinya bokong Kita meletakkan bokong kita di tanah Nah ini khilaf ulama Kapan dikerjakan iftiraj Kapan dikerjakan tawarru Imam Syafiq rahimahullah berkata Duduk tawarru Tahiyat seperti ini Yang kita duduk Ya Seperti ini Ini namanya tawarru Karena bokong kita duduk di tanah Ini kata Imam Syafiq rahimahullah Dikerjakan setiap kali Mau salam Mau sholatnya satu rakat saja Mau dua rakat Seperti misalnya Witir satu rakat Ya tetap aja antum duduknya Pada saat tahiyat Kena mau salam Tawarru Dua rakat juga Seperti sholat sunnatul fajr Atau sholat subuh Sama Tawarru Nanti Apa lebih dari itu pun Misalnya rakat maghrib Dikir rakat Atau insya Empat rakat Semuanya Kalau mau salam Tawarru Kalau jumur ulama Imam Ahmad dan Imam Malik Mengatakan tidak Kalau sholat Dibawah Tiga rakat Seperti witir Satu rakat Atau Sholat sunnatul fajr Dua rakat Walaupun Musalam duduknya Iftiraj Duduknya seperti ini Tawarru Itu hanya dikerjakan Duduk yang seperti ini Itu dalam pendapat Jumur ulama Nanti kalau sudah Lebih dari dua rakat Seperti rakat ketiga Maghrib Rakat keempat Baru duduknya Tawarru Dua-duanya ini boleh Karena ini khilaf Di antara Ulama Kita tidak boleh Nyalain orang Jadi kalau antum Melihat ada orang Tahiyat kedua Tahiyat akhir Misalnya Sholat subuh Duduknya begini Jangan disalahkan Itu pendapat Imam Malik Dan Imam Ahmad Dan itu Jumur ulama Mereka mengatakan Justru Kalau lebih dari dua Rakat Rakat ketiga Baru kemudian Duduknya Tawarru Tapi Imam Syafi Mengatakan tidak Jadi kalau ada yang Sholat witir Satu rakat Sudah iftiraj Tawarru Maka itu berarti Mekutim adat Shafi Tinggal yang saya Mereka diberatkan Teman-teman Masalah salam Dan tata cara Mengubah dari Iftiraj ke Tawarru Sekarang kan Kalau iftiraj itu Seperti ini Telapak kaki kiri Kita dipakai Dibakai duduk Bagaimana caranya Mengubah ini Dari ini Ke tawarru Perhatikan ya Caranya adalah Cuma memasukkan Telapak kaki kiri Ke bawah Tulang kering kanan Contoh Cuma begini saja Ini dimasukkan Lalu kita duduk Di tempat yang sama Jangan begini Karena banyak orang Kita begitu Dia duduk begini langsung Dia dorong orang Kesana Jadi ini kena Ini kena Semua kena Dia gak bisa duduk Jadi cara yang benar adalah Hanya memasukkan Ini ke bawah sini saja Dan turun Di tempat yang sama Tidak berubah apa-apa Saya tidak Mengubah apa-apa Di sini Maka ini Posisi yang harus Diperhatikan Begitu juga Dengan masalah salam Pada saat kita Sudah selesai Membaca tahiyyat Tentu tahiyyat Sunnahnya Ada yang mengatakan Pada saat syahadat Mengangkat jari Ada yang mengatakan juga Nanti Dari awal Tahiyyat itu Sudah mengangkat ya Dan hadith riwayat trimidhi Khilaf jantara ulama Tentang masalah itu Tentang hadith Nabi S.A.W Bahwasannya Gerakan jari Ditas syahad Lebih keras Bagi iblis Daripada campukan besi Ada yang menghasankan Ada yang melemahkan Kalau saya termasuk Yang berpegang pada Menghasankan hadithnya Sehingga menggerakkan jari Itu menggetarkannya Bagian daripada Sunnah Nabi S.A.W Intinya Antum selat baca tahiyyat Tinggal salam Dikatakan Nabi S.A.W Kalau salam Terlihat pipi putih Atau putih pipi beliau Oleh makmum di belakang Jadi seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi Terasa ini ketarik Tahan sebentar Baru Assalamualaikum warahmatullahi Badannya Enggak usah ikut salam ya Cuma leher saja Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Sampai situ Mengusap wajah Enggak ada dalam syariat Jadi cukup situ Berarti sudah selesai Solatnya Allahu alam